selamat menikmati dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam namun sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah dan juga doa pembuka agar selama proses belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kelanjaran diberi ilmu yang bermanfaat dan juga pastinya kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina shirat al-shirat al-mustakim Shirat al-ladhin an'an'ta alayhim Ghyir al-mabdub alayhim Wala al-dhalim Amin Raditubillahirrabba Wabil islam diena Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Allahumma salli salatan Kamilatan Wasallim salaman Thamman An'an seyidina Muhammadin Nillazi Tanhalu Bihi lakadu Watanfariju bihi lakuramu Watuqababihi lhawaiju Watu'naulu bihi lrgabibu Wahusnul khawatimi Wa yustashqal Vamamu Biwajih Kareem Wa'ala 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 siapa Tuhannya ketika malam hari Nabi Ibrahim melihat bintang maka Nabi Ibrahim mengira itu adalah bintang kemudian di pagi harinya bintang itu hilang maka Nabi Ibrahim memutuskan bahwasanya bintang itu bukanlah Tuhan kemudian ketika di pagi hari dan juga siang hari ada matahari maka Nabi Ibrahim mengira bahwasanya matahari itu adalah Tuhannya namun ketika sore matahari itu hilang maka Nabi Ibrahim juga memutuskan bahwasanya matahari itu juga bukanlah Tuhannya seperti itu jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari Tuhannya kemudian ketika melihat binatang ketika melihat pepohonan Nabi Ibrahim juga berfikiran bahwasanya ini siapa yang menciptakan seperti itu jadi saking cerdasnya Nabi Ibrahim alaihi salam berusaha untuk mencari siapa yang menciptakan ini semua Ibrahim juga tak habis pikir terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri kemudian patung-patung tersebut juga disembah oleh orang-orang di sekitar mengapa orang-orang begitu takut terhadap batu dan juga kayu katanya Nabi Ibrahim padahal benda itu tidak bernyawa tak bisa bergerak dan tak punya kemampuan apa-apa Nabi Ibrahim itu anak-anak tidak mau menyembah patung ataupun sesuatu yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi siapapun jadi Nabi Ibrahim tak mau menyembah patung atau sesuatu yang dianggapnya itu tidak dapat memberikan manfaat apa-apa kemudian setelah lama dalam pencarian Tuhan akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang patut disembah oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini orang yang berani anak-anak jadi di masanya Nabi Ibrahim itu banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala tapi Nabi Ibrahim berani sekali untuk menentang bahwasannya berhala itu adalah benda mati dan tidak memberikan manfaat bagi siapapun nah ketika disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung-patung bikinan ayahnya kemudian Nabi Ibrahim itu dengan menjajakan sambil berteriak patung-patung siapa yang mau membeli barang yang tak dapat memberi manfaat apa-apa seperti itu cara menjajanya seperti itu jadi orang yang mendengarkan Nabi Ibrahim dengan menjajakan yang seperti itu itu dianggap Nabi Ibrahim telah melecehkan agama yang dianud oleh orang-orang sekitar nah kabar tersebut kemudian diketahui oleh Raja yaitu Raja Namrud Raja Namrud akhirnya marah ya akhirnya marah kepada Nabi Ibrahim bahkan Nabi Ibrahim ini pernah anak-anak menghancurkan semua berhala yang ada di sekitar dan ditinggalkan satu berhala saja nah akhirnya Raja Namrud ini marah kemudian berusaha untuk mencari Nabi Ibrahim dan memerintahkan prajuritnya untuk mencari dan membunuh dengan cara dibakar secara hidup-hidup namun berkat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim terselamatkan dari panasnya api yang sangat panas bahkan api itu semua sudah menjadi abu tapi Nabi Ibrahim tidak terjadi apa-apa semenjak kejadian itu Raja Namrud dan para orang-orang kafir selalu memusuhi Nabi Ibrahim alaihi salam kita lanjut ke keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama adalah teguh pendirian kemudian dermawan yang ketiga adalah tawakal dan yang keempat adalah penyantun kita bahas yang pertama adalah teguh pendirian teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya orang yang memiliki sikap tangguh pendirian tidak mudah dikoyahkan pendapatnya nah Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah sosok teladan yang teguh dalam pendiriannya beliau tidak mudah dihasut untuk menyembah berhala dan juga Nabi Ibrahim merasa menyembah berhala adalah perbuatan yang salah dan memutuskan untuk mencari Tuhan sendiri jadi anak-anak Nabi Ibrahim ini adalah orang yang teguh pendirian jadi tidak mau dihasut oleh orang-orang di sekitar padahal hampir rata itu adalah penyembah berhala Nabi Ibrahim dihasut untuk menyembah berhala tidak mau bahkan Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari Tuhannya sendiri seperti itu dan kedekuhan dari Nabi Ibrahim ini membuatkan hasil yaitu dapat menemukan Tuhannya yaitu Allah SWT kemudian yang kedua dermawan dermawan adalah suka memberi barang yang berguna baik dalam keadaan sempit maupun lapang nah dan Nabi Ibrahim ini adalah sosok dermawan anak-anak beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan membutuhkan pertolongannya kemudian orang yang dermawan tidak akan menjadi miskin karenanya bahkan sebaliknya Allah SWT akan memberi rizki yang terus mengalir kepada orang yang dermawan bahkan rizkinya itu yang tidak terduga duga seperti itu jadi Nabi Ibrahim ini adalah orang yang dermawan anak-anak maka kita juga harus meniru sifat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian yang ketiga adalah sikap tawakal tawakal ini berarti berserah diri kepada Allah SWT dengan bertawakal kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah memiliki sikap tawakal anak-anak yang pertama ketika Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tidak ada perlawanan sama sekali dan beliau tawakal kepada Allah SWT dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT kemudian pada saat Allah SWT meminta Nabi Ibrahim menyembele anaknya yaitu Nabi Ibrahim beliau tidak sekalipun membantah atau marah atau mempunyai rasa jengkel kepada Allah bahkan Nabi Ibrahim sabar serta melakukan perintah Allah SWT nah sikap tawakal ini anak-anak memberikan banyak keuntungan bagi pelakunya bagi kita ini diantaranya adalah yang pertama adalah mendapatkan ketentraman hati kemudian yang kedua terhindar dari rasa cemas ketiga jika menemui kegagalan kita tidak merasa kecewa dan yang terakhir mengingatkan kita kepada kebesaran Allah SWT keteladanan yang terakhir adalah penyantun dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam beliau dijelaskan adalah sosok yang penyantun kemudian sosok yang baik di dalam segala hal beliau dapat dengan sopan dan juga santun setiap menghadapi masalah yang menimpanya seperti itu jadi Nabi Ibrahim adalah sosok yang penyantun maka kita juga harus meniru beliau kemudian kita lanjut cara meneladani sikap-sikap Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama adalah memiliki pendirian saat memilih sesuatu kemudian tidak mudah terprovokasi atau terhasut bujukan teman untuk berbuat keburukan yang berikutnya bertawakal kepada Allah SWT setelah melakukan usaha sebaik-baiknya sesuai kemampuannya selanjutnya adalah menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT kemudian selalu optimis dengan pertolongan Allah SWT kemudian menjauhkan diri dari sifat ragu-ragu saat menentukan pilihan kemudian cara meneladani sikap-sikap Nabi Ibrahim yang berikutnya adalah menyisikan sebagian rizki yang dimiliki untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan selanjutnya adalah membiasakan diri untuk rajin menabung kemudian selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT ya anak-anak mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muwafiq ila akwami tarik summa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh